Kesultanan Pelembang Darussalam Pasal 18 Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda Narugawi namanya Ia kena denda dua ringgit Jika perempuan itu mengadu Dan satu ringgit pulang pada perempuan itu Satu ringgit jatuh pada kepala dusun serta penggawanya Pasal 19 Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda Meranting gawe namanya Ia kena dendam empat ringgit Jika perempuan itu mengadu Dua ringgit pulang pada perempuan itu Dan dua ringgit jatuh pada kepala dusun serta penggawanya Pasal 20 Jika laki-laki pegang di atas siku gadis Atau rangda Meragang gawe namanya Ia kena denda enam ringgit Jika perempuan itu mengadu Tiga ringgit pulang pada perempuan Dan tiga ringgit jatuh pada kepala dusun serta penggawanya Pasal 21 Jika laki-laki pegang gadis atau rangda Lantas peluk badannya Meragang gawe namanya Ia kena denda dua belas ringgit Jika perempuan itu mengadu Nama ringgit pulang pada perempuan itu Dan enam ringgit pulang pada pasirah Jika di dusun pengandang Tiga ringgit pulang pada pasirah Dan tiga ringgit pada kepala dusun serta penggawanya Pasal 22 Jika bujang Nangkap gadis atau rebut kainnya Atau kembangnya Tidak dengan suka gadis atau ahli gadis Nangkap rimau namanya Maka itu bujang kena denda dua belas ringgit Lagi membayar Pada gadis lapan ringgit Denda dibagi kepada pasirah Perwatin Serta penggawa Bagaimana denda bergubalan Maksudnya sebagaimana denda bergubalan Dan jika Gadis suka kawin dengan bujang itu Boleh dikawinkan Maka bujang itu tidak membayar lagi Delapan ringgit pada gadis Tetapi denda Dua belas ringgit Hendak juga dibayar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Channel budaya Palembang Terus Salam Berjumpa lagi kita dalam khasana Sejarah dan kebudayaan Palembang Terus Salam Agar kita semua Bisa menjadi lebih paham Pada kali ini Kita akan menampilkan Citra Ratu Sinuhun Ibu Negara Kerajaan Palembang Yang saya bacakan di awal tadi Adalah cuplikan dari Undang-Undang Simburcaya Bab satu Yang menjelaskan tentang Sangsi Pelecehan terhadap perempuan Nah karena Semangat undang-undang inilah Maka Ratu Sinuhun Dianggap sebagai Tokoh perempuan Yang Perjuangkan Melindungi hak-hak perempuan Di Sumatera Selatan Tidak banyak catatan yang menjelaskan Siapa Ratu Sinuhun Tapi dalam beberapa catatan Dikatakan Bahwa Ratu Sinuhun Adalah istri dari Pangeran Sidok Ingkenayan Yang berkuasa pada 1636 Hingga 1642 Masehi Dan salah seorang dari Saudara dari Pangeran Muhammad Ali Seda Ingpasarean Raja Palembang Pada 1642 1643 Masehi Ayahnya bernama Pangeran Padalah Yang lebih dikenal dengan Nama Pangeran Manco Negara Caribon Sebagaimana diketahui Kesultanan Palembang Darussalam Dididikan oleh Sultan Abdurrahman Atau Kimas Hindi Bin Pangeran Ali Seda Ingpasarean Bin Pangeran Manco Negara Caribon Sementara ibunya Bernama Nyai Gede Pembayun Yang merupakan putri Dari Kigede Ing Suromudo Penguasa Palembang 1555 Hingga 1589 Masehi Keturunan Yang saat ini Tersebar di seluruh Indonesia Dan suami Ratu Sinuhun Memiliki garis keturunan Kerajaan Majapahit Demak Dan Pajang Di dalam kehidupannya Ratu Sinuhun Juga Dikenal Dengan Pencipta Atau Pengkodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya Yang dikumpulkan Dari Adat-adat Yang berlaku Di Uluan Palembang Dan Perkataan Simbur Cahaya Sendiri Mereka menganggap Diadaptasi juga Dari seorang tokoh Yang bernama Putri Sinimur Cahaya Putri Sinimur Cahaya Ini Dalam cerita Lisan Besemah Itu adalah Seorang tokoh Yang Ditemukan oleh Tokoh dari Jawa Datang ke Palembang Dan kemudian Dia memancing Di kaki Bukit Seguntang Dan ketika itu Kailnya tersangkut Dan ternyata Tersangkut oleh Seorang Perempuan Yang bernama Putri Sinimur Cahaya Dan kemudian Singkat kata Sinimur Cahaya Ini dinikahi Lalu Ini kemudian Melahirkan Puyang-puyang Dari Besemah Begitu menurut cerita Lisan mereka Salah satu tokoh Yang terkenal di Besemah Adalah Atung Gungsu Yang ada kaitannya Dengan Kerajaan Palembang Dalam Negeri Palembang Buluan Palembang Darussalam Banyak jejak Dari Ratu Sinuhun Misalnya Di Suku Kubu Di Suku Kubu Itu pernah Menurut peneritian Belanda Itu Ada Ditemukan Piagam Ratu Sinuhun Yang Isi piagam itu Menunggaskan Kepada Suku Kubu Untuk menjaga Perbatasan Atau Dalam struktur Palembang Darussalam Mereka juga Bagian dari Wilayah Sindang Begitu juga Di Suku Besemah Yang tadi kita Sebut dengan Undang-Undang Sindang Merdike Nah Ratu Sinuhun Ini mengeluarkan Piagam Menurut Dari orang-orang Belanda Itu Tidak pernah Keluar Nama Suaminya Pangeran Sidok Ingenayan Selalu ditulis Ratu Sinuhun Negeri Palembang Terkenal dengan Simbol Sunan Jadi orang-orang Dari uluan Palembang Darussalam Jarang sekali Menyebut Sultan Palembang Dia selalu menyebut Sunan Palembang Nah Sunan Palembang ini Adalah Keterkenalan Atau Kepopuleran Dari Sultan pertama Sunan Abdurrahman Halifatul Muminin Saidul Imam Yang diyakini Sebagai orang yang Sakti Mempunyai indera Keenam Dan dia Orang yang hebat Alim Dan juga Penyebar agama Islam Dalam Undang-undang Simburu Cahaya Tidak hanya Mengatur tentang Persamaan Gender Tapi dia juga Mengatur tentang Adat Adat Marga Adat Kaum Adat Perhukuman Dan adat Aturan Busun Dari citra Ratu Sinuhun Inilah kemudian menjadi Perbincangan Oleh para Aktifis Kebudayaan Di Sumatera Selatan Dengan Besarnya Karya Dari Ratu Sinuhun Atau hebatnya Karya Ratu Sinuhun Maka tak salah Ada wacana Untuk Mengusulkan Ratu Sinuhun Sebagai pahlawan Nasional Tetapi Sampai hari ini Masih kita perlukan lagi Penelitian tentang Identitas Ratu Sinuhun Karena sedikit sekali Apa yang menunjukkan Identitas Atau Biografi dari Ratu Sinuhun Apakah Ratu Sinuhun Itu gelar Atau Nama orang Atau mungkin Ratu Sinuhun Sebeli katakan Belanda Sebenarnya Sebenarnya Simbol Dari Kerajaan Palembang Pada waktu itu Atau Seperti apa Nah Tentunya Masih banyak Lagi Misteri Dari Biografi Ratu Sinuhun Demikian Para pemirsa Lebih kurang Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa